Piala Eropa pun mereka paling-paling perempat final gitu ya Terus baru yang 2012 ya Itu baru Italy masuk final Tapi kalah dengan Spanyol dengan skor yang cukup telah 4-1 gitu ya Lagi jaya-jaya nya Spanyol itu Dia juara dunia, juara Eropa Berturut-turut gitu ya Juara dunia, juara Eropa Terus juara Eropa, juara dunia, juara Eropa ya Juara Eropa dua kali Nah, Italy ya seperti itu Sangat sulit itu Pak Bagaimana kita bisa menyaksikan Italy dalam penyisian Piala Eropa tahun yang kemarin Yang kemarin baru dilangsungkan Itu juga sempat terseok-seok Bahkan ketika memasuki awal dalam pertandingan di grup itu juga Italy disangsikan Oh menangnya Karo Tim Sing Lemah ya Lemah Kita juga menyaksikan Tetapi ketika memasuki per delapan final, kemudian per empat final Dan di semifinal semakin kelihatan Italy itu Mentalnya jadi ini Nah ini kalau seperti ini sulit untuk mengalahkan Italy Nah itu kalau menciptakan suasana yang seperti itu Itu faktor luck dari pelatih sangat besar ya Dulu Enzo Berzot, kemudian Marcelo Lippi Nah ini Mancini Mancini Itu tiga pelatih besar yang membawa Italy juara dunia ya Nah Sekarang kita melihat bahwa Mancini ternyata setelah membawa Italy juara Eropa Dan kemudian kalah di semifinal Nation Cup ya Dengan Spanyol ya Sepertinya mereka tidak seolah-olah sudah mulai kelihatan menurun gitu Walaupun ini sebenarnya harusnya Italy banyak mengambil apa ya Mengambil Pelanjaran mungkin ya Enggak maksudnya Dia bisa kembali refresh karena Waktu ya Jaraknya memang terlalu dekat Juga mungkin faktor kelelahan pemainnya Dan memang terutama transisi Pemain ya Di lini belakang Italy itu kan sudah Dinilai sudah Mencapai puncak penampilan ya Bonucci, Cialini ya Tapi pelapisnya belum ada yang bisa mengimbangi Yang pas ya Nah itu salah satu faktor mungkin Nah Kalau kita bicara Nanti playoff menghadapi Belum ada jadwal Oh belum ya Tahun 26 November nanti Tahun 26 November nanti melihat Apa Undian mungkin Daring dulu Apalagi nanti kalau ketemu Portugal itu juga rame Akan sangat tragis gitu Kalau Italy sampai tidak lolos Piala Dunia Dua kali berarti kalau tidak lolos ya Kemarin sempat yang dipersoalkan selain lini belakang adalah Bagaimana daya gedor Penyerang Penyerang Terutama Insignye sudah Mungkin kemarin kurang begitu optimal ketika Di penyisian grup Terus Sehabis Piala Eropa itu Terus Siapa Kiesa juga kemarin baru-baru sembuh Dari Cidria Dan Satu lagi penyerang Lazio Imobil Ciro Imobili Tidak dalam penampilan yang baik Sehingga ini Sampai Mansini ada kemungkinan mengundang Pak Loteli Padahal Pak Loteli kalau kita lihat Sudah banyak mengalami penurunan Bila dibanding mungkin ketika final Melawan Spanyol tahun 2012 ya Ini Gambling sebenarnya Gambling Apakah Itali memang sudah kehilangan Talenta-talenta terbaik Terutama di Penyerang Karena ini menjadi faktor juga Buat Mansini Untuk bisa Mendongkrak Permainan Itali Nah saya yang Ini kalau Itali nanti lolos Piala Dunia Di Qatar Itali bisa menjadi Sesuatu kekuatan yang menakutkan juga Nanti Karena dia Sebagai Juara Eropa Mantan Juara Eropa Baik Berarti belum pasti juga Apakah nanti Baw Loteli akan Direkrut Mansini Belum Belum ada keputusan mungkin Baik Nah kalau untuk Portugal sendiri Mungkin Nasibnya seperti apa Bung? Kalau saya lihat kemarin dalam komennya Messi Itu cukup menggelitik Dia agak senyum gitu Ketika melihat Ronaldo Senyum nyindir mungkin ya Senyum nyindir mungkin ya Kalau dilihat dari Apa ya Apa sih yang kurang dari Portugal gitu Sepertinya kan daya gedornya Luar biasa ya Ada Diego Jota Kemudian Bruno Fernandes Belum Ronaldo Terus penyerang-penyerang muda yang lain Ada juga gelandang Sanchez Kalau saya lihat materinya Sebenarnya Terbaik Cukup kuat Tapi Mereka Juga Saya lihat Mungkin ya Faktor keperuntungan juga ya Belum berpihak Karena kita bisa melihat Bagaimana kita menghadapi Irlandia itu juga Penampilan dari Apa Gedor Ada gedor dari Pemain gelandang Maupun Penyerang Itu sangat luar biasa Tapi memang Goal tidak kunjung Tercipta Nah itu yang menjadi problem Memang Tidak mudah Dalam satu pertandingan Tapi dalam satu kesempatan Pertandingan lain Goal bisa tersipta dengan mudah Nah itu yang 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 kita bisa Nikmati dari Sebuah Drama Dalam sepak bola